Ketika NewMile mendapatkan mandatnya, satu tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia, emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar, selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan. e-gold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10 ribu ATM gold dalam 3 tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM gold, semua orang kalau memurunkan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya 3 tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam 3 tahun setelah hal ini, semua di regional ASEAN, e-gold menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik. Dalam 5 tahun, seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara. Negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik dari ujung Birma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa. Dalam 5 tahun setelahnya, maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun, 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi. Harga emas akan dibuat diam, tidak bergerak, tidak di-floating lagi, berdasarkan demand dan supply agar oligar dan globalis tidak bisa bermain harga. Harga emas akan diam, dipatok diam. Satu gram emas sama dengan 1 juta rupiah. Sisa dunia menyesuaikan harga tersebut. Sejak saat itu, harga di dunia, dimanapun atas barang yang sama, adalah sama. Sungguh, kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara super power. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar. Yang berani, seberani pejuang kemerdekaan tahun 1945 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam. Wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Wajah mereka seperti diliputi cahaya. Itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut. Semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka, para tentara sekutu dan Belanda itu. Karena di bawah sadar mereka tahu, kesatria bambu kuning ini dibela alam, diberkahi Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu, mereka segera sadar dan mundur. Segitu besar pengaruhnya, bahwa keyakinan, membawa kebenaran hakiki oleh pejuang kita di tahun 1945 bisa memerdekakan bangsa yang besar milik dunia ini. Saat ini pun, Nusantara memiliki pejuang-pejuang itu. Nusantara sudah masanya bergerak. Wahai para pemuda, Anda bersiap berjuang dengan berani, berjiwa tenang, karena tahu ini semua perjuangan untuk Indonesia menjadi pengadil dunia teradil untuk membuat dunia ke depan damai selama seribu tahun. Wahai pemuda New Mind, inilah masa kalian menjadi pembeda, menjadi pejuang kesejahteraan dunia untuk jadi penengah kisuhnya dunia. Rebutlah kekuasaan globalis yang merugikan dan cinakan negara dunia yang saling bunuh untuk kekuasaan dan pertumpahan darah untuk sebuah kepuasan jabatan. Sudah itu semua. Sebar terus pemahaman New Mind yang bisa membuat Indonesia menjadi negara super power segera diawali dengan menjadikan emas sebagai alat tukar dunia. Untuk menjadikan emas alat tukar nasional, segerakan kita menangkan dengan mendapatkan mandat sesegera mungkin. Terima kasih telah menonton!